Keganjilan Dena, Tim Gubernur DKI era anias yang bengka Rp28 miliar Rancangan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, TGUPP, di era Gubernur DKI Jakarta anias baswa dan tak wajar dan tak sesuai aturan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RAPBD, DKI Jakarta 2018 menuai kritik Salah satu bagian RAPBD yang menjadi sorotan adalah soal bengkatnya anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, TGUPP, di era Gubernur Ranias Baswedan Pada hasil pembahasan Badan Anggaran, Banggar, DPRD 2018 yang unggah di APB Jakarta Gowit, total anggaran untuk TGUPP mencapai Rp28,5 miliar Jumlahnya naik lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan usulan RAPBD awal yang masuk ke DPRD berkisar Rp2, 3 miliar Rancangan alokasi anggaran TGUPP ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TGUPP 2017 yang hanya Rp899 juta Perbedaan alokasi pagu anggaran yang sangat mencolok ini karena adanya perbedaan jumlah orang dalam tim tersebut Pada usulan RAPBD awal, TGUPP hanya berjumlah 7 orang, mencakup ketua merangkap anggota dan 6 anggota Jumlah ini kemudian berubah menjadi 60 anggota dengan 14 ketua tim dalam RAPBD yang sudah dibahas banggar Sedangkan untuk besaran honorarium masih sama yakni Rp27, 9 juta per bulan untuk ketua dan Rp24, 9 untuk anggota Honorarium itu diberikan selama 13 bulan untuk masing-masing orang dalam tim Penambahan anggaran juga disebabkan bertambahnya jumlah narasumber dan narasumber profesional Pada rancangan awal, jumlah narasumber hanya 2 orang dari pejabat Eslon II dengan honorarium Rp1 juta dikalikan 12 bulan Dan narasumber profesional berjumlah 2 orang dengan honor sebesar Rp1, 4 juta yang dibayarkan sebanyak 6 kali untuk masing-masing narasumber profesional Sementara itu, pada RAPBD yang dibahas banggar muncul 3 nomenklatur Dengan 2 nomenklatur sama tapi memiliki anggaran yang berbeda Nomenklatur pertama narasumber dengan honorarium Rp1 juta dan dibayarkan dengan kufisien 2 orang X1 kali X12 bulan X5 bidang sehingga totalnya Rp120 juta Namun, tidak ada penjelasan mengapa dibayarkan 12 bulan dan 5 bidang Sedangkan narasumber akan diambil dari Eslon II Nomenklatur kedua dan ketiga sama-sama-sama berjudul narasumber profesional, bedanya pada besaran biaya Narasumber profesional pertama sebanyak 2 orang dengan honor Rp1, 4 juta X4 kali X5 bidang totalnya Rp56 juta Sedangkan narasumber profesional kedua sebanyak 5 orang dengan honor Rp1, 4 juta dikalikan 20 hari X12 bulan Total anggarannya Rp1, 68 miliar Sama dengan nomenklatur pertama, tidak ada penjelasan mengapa honor dibayarkan per hari selama 20 hari dan masih dibayarkan per bulan selama 12 bulan Selain anggaran untuk honor, ada pula anggaran lainnya untuk operasional kendaraan dinas, perpanjangan pajak kendaraan, pembelian kertas, sewa mesin fotokopi, belanja makanan, dan minuman, serta pembelian mesin absensi Semua rancangan anggaran itu didasarkan pada Peraturan Gubernur, Pergup, nomor 183 tahun 2015 tentang TGUPP Padahal Pergup itu sudah tidak lagi berlaku sejak munculnya Pergup nomor 411 tahun 2016 tentang TGUPP Perbedaan yang mencolok dari dua Pergup ini adalah jumlah anggota dalam tim Pada Pergup nomor 183 tahun 2015 jumlah anggota tim dibatasi paling banyak 9 orang, sedangkan dalam Pergup nomor 411 tahun 2016 jumlah anggota dibatasi paling banyak 15 orang Artinya bila mengacu pada Pergup nomor 411 tahun 2016, jumlah anggota tim masuk dalam nomenklatur di RAPBD DKI 2018 sudah tidak sesuai dengan aturan Ini karena tim yang dibentuk AMIS berjumlah 74 orang, dengan rincian 60 anggota dan 14 ketua tim Jika dibandingkan dengan Gubernur sebelumnya, tim TGUPP di era kepemimpinan ANIAS merupakan yang paling banyak Semasa Jokowi Dodo, Jokowi, menjabat Gubernur DKI, TGUPP hanya berjumlah 7 orang Sedangkan saat AOK memimpin, TGUPP hanya berjumlah 9 orang sesuai dengan Pergup 183 tahun 2015 Pada 2017 saat PLT Gubernur dipegang Sumarsono, jumlah tim bertambah menjadi 15 orang Sesuai dengan Pergup nomor 411 tahun 2016, dan saat Jarot menjadi Gubernur jumlah anggota tim dikurangi menjadi 13 orang Terkait tugas TGUPP, Pergup nomor 411 tahun 2016 menyebutkan, TGUPP bertugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan 7 rincian tugas Pertama, tim melaksanakan tugas yang diberikan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Kedua, melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan SKPD-UKPD Ketiga, melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur oleh SPKD-UKPD Keempat, melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mempunyai nilai strategis diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi DKI Jakarta Kelima, melaksanakan pemantauan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta Keenam, melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada tim wali kota bupati untuk percepatan pembangunan TWUPP Tugas terakhir melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Dari tugas-tugas itu sebagian besar menghokus pada pelaksanaan program prioritas Gubernur Pada 2018, Gubernur Anies menetapkan 3 program prioritas, yakni membuka lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan biaya hidup terjangkau 3 program prioritas ini yang akan dipastikan keberlangsungannya oleh 74 orang anggota dan ketua tim TGUPP yang dibentuk Anies